Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang hubungan antara kopi dan lari. Emang ada hubungannya? Mari sama-sama ikuti. Sebelumnya saya ingin ngasih tau terlebih dahulu bahwa saya ini bukan atlet, saya juga bukan pelatih, dan saya juga bukan ahli gizi. Jadi apapun yang saya sebutkan di video ini adalah murni pendapat pribadi saya sebagai pelari jelata. Bagi teman-teman yang belum subscribe, klik tombol subscribe di bawah ini sekarang juga yang warna merah nih. Karena kalau teman-teman subscribe, saya bisa makin semangat membuat video-video yang bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya update video baru tentunya seputar dunia lari. Kopi, kopi, kopi. Dimana-mana ada yang namanya kopi. Penggemar kopi di Indonesia itu jumlahnya luar biasa banyak banget. Bahkan nggak hanya di Indonesia. Di dunia, penggemar kopi itu luas sekali. Banyak sekali jumlahnya. Jadi kalau teman-teman perhatikan, kopi itu memang menjadi salah satu primadona atau minuman yang benar-benar disukai. Karena faktanya, kopi itu menjadi salah satu minuman yang membudaya dan meluas di seluruh Indonesia. Kalau teman-teman perhatikan, banyak banget daerah-daerah yang mempunyai kopi khasnya masing-masing. Kayak kopi Gayo Aceh, kemudian ada kopi Toraja, dan banyak banget daerah-daerah lain yang mempunyai kopi khasnya masing-masing. Tapi kali ini, kita nggak akan cuma ngebahas masalah kopinya aja nih. Tapi hubungannya sama lari. Emang ada ya hubungannya kafein dengan performa lari kita? Nah, karena penggemar kopi di dunia ini banyak banget, jadi para peneliti nggak sedikit yang meluangkan waktunya untuk meneliti manfaat kopi untuk kehidupan kita sehari-hari, terutama untuk lari. Apakah kopi itu benar-benar aman dan juga ada manfaatnya apabila kita gunakan untuk membantu performa lari kita? Nah, kalian pasti tahu nih kalau misalnya kopi itu mengandung yang namanya kafein. Nah, kafein inilah yang esensial yang ada di dalam kopi itu sendiri. Menurut artikel yang saya baca, ternyata kopi itu nggak hanya bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari kita biar seger badannya atau biar nggak ngantuk, tapi ternyata juga bermanfaat loh untuk lari kita selain rasanya yang enak. Jadi, kopi itu punya beberapa manfaat nih. Manfaat yang pertama adalah meningkatkan konsentrasi dan kewaspadaan teman-teman sekalian. Jadi, kopi itu mengandung kafein, yang mana kafeinnya itu menstimulus otak kita biar yang rasanya itu ngantuk atau lemes bisa langsung seger dan meningkatkan konsentrasi dan juga kewaspadaan. Nah, ini sangat berfungsi banget pada saat teman-teman merasa body baterainya itu udah low banget, drop banget, atau kalau misalnya juga baru bangun. Kalau bangun tidur biasanya bangun kayak zombie, tapi setelah minum kopi jadi kayak konsentrasinya itu bener-bener meningkat tajam. Nah, kalau misalnya teman-teman butuh olahraga pagi atau lari pagi, nah biasanya nih kalau minum kopi jadi lebih seger dan lebih enak. Startnya itu nggak kayak lemes-lemes gitu. Karena saat bangun tidur, jadi otak kita itu memang masih ada, bisa dibilang proses penyesuaian ya. Nah, proses tersebut kalau misalnya dibiarkan akan ngantuk terus atau lemes. Nah, kafein yang kita minum itu bisa mencegah proses tersebut sehingga nggak lemes, nggak capek, nggak ngantuk, tapi malah seger. Manfaat yang kedua, meningkatkan kadar endorfin yang ada di dalam tubuh kita. Nah, kafein yang terkandung di dalam kopi itu menjadikan konsentrasi endorfin yang ada di dalam otak kita itu bertambah. Dan setelah itu, dopamin akhirnya diproduksi tuh lebih banyak dibandingkan dengan biasanya. Dopamin itu apa? Nah, dopamin adalah zat yang identik dengan rasa happy, rasa senang gitu ya. Jadi kalau misalnya dopamin kita lebih banyak dibandingkan biasanya, kita juga moodnya akhirnya menjadi bagus, happy gitu ya. Dan akhirnya lari kita itu juga bisa lebih ekstra, bisa lebih jauh, bisa juga lebih kenceng. Yang ketiga adalah meningkatkan kemampuan membakar lemak. Beneran nggak tuh? Kita bisa mengurangi lemak tubuh kita itu dengan menjadikan lemak tubuh sebagai bahan bakar saat kita olahraga. Nah, kafein itu bisa menjaga kadar glikogen di tubuh kita, di dalam tubuh kita, biar metabolismenya itu meningkat. Manfaat yang keempat adalah meningkatkan power lari kita. Jadi menurut artikel yang saya baca, bahwa kafein itu bisa nge-push atau mendorong performa lari kita menjadi lebih jauh, mampu berlari lebih jauh, dan juga lari lebih kencang. Tapi hal itu akan terlihat pada saat teman-teman lari berjarak ya, bukan sprint, bukan murni kecepatan 100 meter, 200 meter, 400 meter. Tapi kalau misalnya lari beberapa kilometer, baru kerasa atau baru kelihatan perbedaannya antara teman-teman minum kopi dan juga tidak minum kopi. Jadi beneran nih, kopi bisa meningkatkan performa lari kita. Nah, dalam satu studi yang sudah pernah dilakukan bahwa kafein yang terkandung di dalam kopi itu bisa meningkatkan performa lari kita sampai 1% hingga 1,1%. Jadi tidak sesignifikan, itu sebenarnya ya, tidak sampai 50% kemampuan kita menjadi lebih bagus gitu ya, tapi hanya 1% sampai 1,1%. Gambarannya, kalau misalnya teman-teman itu lagi lari 10K dengan waktu 1 jam, berarti kalau misalnya dia tidak minum kopi, dia sebenarnya waktunya itu 1 jam 36 detik. Jadi bedanya bisa sampai 36 detik pada saat teman-teman berlari 10K dalam 1 jam. Selain hal-hal positif yang kita dapatkan dari kopi untuk membantu performa lari kita, ada juga efek sampingnya, karena di dunia ini ada positif dan juga negatif. Jadi ada efek sampingnya nih. Efek samping yang pertama adalah toxic effect hingga kejang. Jangan takut duluan nih, karena efek samping ini sebenarnya bisa terjadi atau bisa muncul karena kita overdose. Jadi kalau FDA Amerika menyatakan bahwa kita itu alangkah baiknya minum kopi sekitar 400mg sehari. Jadi jangan kebanyakan kalau dikonversikan ke cups gitu ya, sekitar 4 sampai 5 cups sehari. Bahkan kalau saya pribadi, menurut saya ya, itu 2 cups sehari aja udah banyak banget loh untuk ukuran kopi. Kalau saya sih normalnya sehari cuma cukup satu aja, jadi itu udah cukup banget. Kalau misalnya sampai mengkonsumsi 1200mg sehari, nah ya itu tadi yang bisa terjadi adalah toxic effect, jadi ada berbagai macam efek yang toxic gitu ya. Dan juga bisa kalau ekstrimnya sampai kejang-kejang. Efek samping yang kedua adalah gelisah, pusing, dan jantung berdebar-debar. Nah kalau misalnya overdose dalam pemakaian jangka waktu yang cukup lama atau jangka panjang gitu ya. Nah efek-efek tadi bisa muncul, jadi jangan sampai kita itu mengkonsumsi kopi berlebihan dalam jangka waktu yang lama. Selain itu juga bisa meningkatkan heart rate dan juga tekanan darah teman-teman sekalian. Kalau misalnya dalam waktu yang lebih panjang lagi bisa berakibat insomnia atau gangguan tidur, dan juga sampai sakit kepala yang sangat berat. Yang ketiga adalah gangguan pencernaan. Saya rasa nggak sedikit sih orang yang merasa bahwa kopi itu bisa menjadikan kita kayak mules, jadi kayak ada gangguan lah di perut kita pokoknya. Kalau misalnya lambung teman-teman nggak cocok dengan kafe ini, ini bakal sering banget muncul. Itu adalah beberapa efek samping dari kalau kita minum kopi, tapi tenang aja bahwa kebanyakan efek samping yang muncul itu karena kita memang overdose atau kebanyakan minum kopi. Jadi ya kita minum kopi secukupnya aja, karena apabila seluruhnya yang berlebihan itu memang nggak ada yang baik sih. Sebenernya yang esensial dari kopi itu adalah kafeinnya. Dan kalau misalnya teman-teman ada yang nggak cocok atau nggak suka sama yang namanya kopi, bisa mencari atau mendapatkan kafein itu dari asupan yang lain. Bisa dari teh, bisa dari teh hijau, bisa dari dark coklat, bisa dari kafein taps atau kafein stripes, kemudian dari energy drink, ada energy gel, banyak banget lah pokoknya sumber-sumber kafein yang lain. Jadi sebenernya kalau misalnya nggak cocok sama kopi, nggak masalah, masih ada alternatif lain yang bisa menggantikan kopi yang penting dapetin kafeinnya. Ternyata manfaat dari kopi itu banyak banget untuk membantu performa lari kita, tapi perlu diingat bahwa jangan kita hanya mengandalkan kopi aja, tapi tetap latihan. Kopi meskipun bermanfaat dan membantu performa lari kita menjadi lebih baik, tapi tidak akan bisa menggantikan latihan. Jadi jangan sampai berasumsi bahwa saya nggak perlu latihan, saya nggak usah capek-capek, saya cukup minum kopi, lari saya akan jadi jauh lebih kencang, lebih kuat. Itu persepsi yang sangat salah. Jadi harus diwaspadai, tetap latihan, 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 latihan. Seandainya memang membutuhkan, silakan minum kopi biar badan kita menjadi lebih seger, biar lebih fit, dan mood kita juga untuk lari itu menjadi lebih bagus. Mungkin itu saja yang bisa saya bahas tentang kopi dan juga lari, kalau ada koreksi, masukan, pembahasan, dan juga pertanyaan, bisa langsung sharing di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini, biar saya selalu semangat untuk membuat video-video yang bermanfaat buat teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.